Intro Tonton video ini sampai selesai agar anda tidak gagal paham Intro Gabar bahagia datang dari Anies Baswedan terkait dengan coronavirus yang terjadi di Jakarta Jika PDB terus menurun maka kita akan menuju ke normal Pembatasan sosial berskala besar PSBB periode kedua di Jakarta memasuki hari kelima Sejak diperpanjang pada hari Jumat lalu 24 April selama 28 hari ke depan sampai dengan 22 Mei mendatang Dalam masa kurun waktu tersebut perlahan namun pasti perubahan mulai dirasakan Salah satunya adalah menurunnya jumlah penambahan kasus COVID-19 di DKI Jakarta Dan pemakaman dengan protap COVID-19 perharinya Angka yang kita lihat hari ini mencerminkan kebijakan kita 2 minggu sebelumnya Selalu ada jeda tapi setidaknya 2 minggu Ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menghadiri pertemuan bersama sekitar 129 perusahaan multinasional Dan asosiasi bisnis secara virtual pada hari Selasa 28 April Dalam pertemuan tersebut salah satu peserta bertanya kepada Anies terkait kemungkinan apakah PSBB akan diperpanjang lagi Dan apa sebenarnya patokan Anies dalam menentukan kapan Jakarta bisa beraktivitas normal lagi Anies menjawab apabila dalam 2 minggu ke depan grafik positif COVID-19 terus menurun Ada kemungkinan Pemprov DKI Jakarta memutuskan keluar dari periode PSBB Ketika nanti pasien dalam pengawasan terus menurun, tingkat kematian juga menurun, kita akan menuju kembali ke normal Kita berharap hal ini segera terjadi Begitu kata Anies Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 Nasional Doni Monardo sebelumnya juga memuji DKI Jakarta Dengan menyebut penambahan harian PDP, ODP, dan kasus positif COVID-19 di ibu kota berangsur-angsur melandai Data dari corona.jakarta.go.id pun mengungkap Kasus positif COVID-19 memang tampak turun sejak 21 April 2020 167 kasus menjadi 120 kasus di hari berikutnya Kemudian berturut-turut turun ke 107 kasus 99 kasus, 76 kasus, 65 kasus, dan kembali ke angka 86 kasus pada hari Senin 27 April Memang ada kabar gembira ini datang dari Gugus Tugas Percepatan Pendanganan Virus Corona Dimana menyatakan penyebaran virus corona DKI Jakarta melamban sangat pesat Kata Kepala Gugus Tugas Doni Monardo Ia menjelaskan, khusus DKI perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlambatan yang sangat pesat Dan saat ini sudah mengalami flat Doni juga menyebut perlambatan yang sangat pesat tersebut disebabkan penerapan PSBB Atau pembatasan sosial berskala besar di DKI Jakarta Bapak Gubernur DKI Jakarta ini berhasil melaksanakan PSBB Begitu kata Doni Persebaran virus corona yang cepat membuat pemerintah melakukan PSBB di berbagai daerah Salah satunya yang pertama kali menerapkan PSBB adalah Jakarta sejak hari Jumat 10 April yang lalu Terhitung PSBB di Jakarta sudah jalan selama 2 minggu Jakarta merupakan daerah dengan penderita COVID-19 terbesar se-Indonesia PSBB selama 2 minggu ini ternyata memberikan dampak yang sangat besar dalam menjaga penularan COVID-19 yang semakin membesar Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo mengungkap bahwa setiap harinya terdapat penurunan jumlah kasus baru Hal ini disampaikan melalui konferensi video usai rapat bersama Presiden Jokowi Dodo pada hari Senin 27 April yang lalu Untuk khusus DKI, perkembangan yang terakhir kasus positif telah mengalami perlembatan yang sangat cepat Doni juga bersyukur karena kurva penderitaan COVID-19 di Jakarta sudah merata Penurunan data ini terlihat melalui situs resmi Pemprov DKI Jakarta Awalnya pada 15 April yang lalu penambahan kasus baru menunjukkan jumlah tertinggi sebanyak 223 orang Tetapi pada 21 April mengalami penurunan secara signifikan Dan pada 27 April tercatat ada 70 kasus baru di DKI Jakarta Baru-baru ini diberitakan lagi Anies Baswedan selaku Gubernur DKI Jakarta sedang dihabisi oleh para buzzer dan lembaga survei sewaan pemerintah Pegawat politik Muslim Arbi mengatakan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan tengah dihabisi oleh para buzzer dan juga lembaga-lembaga survei Dalam menangani virus Corona baru COVID-19 Hasil survei terbaru SMRC Milik Saiful Mujani publik menganggap Anies masih kalah dengan Gubernur Jateng dan Jawa Barat Dalam menangani Corona Begitu kata Muslim Arbi sebagaimana dikutip dari redaksi Suara Nasional pada tanggal 19 April Muslim berpendapat bahwa lembaga survei dan juga buzzer ini menggiring opini untuk menaikkan popularitas Jokowi Dan menekan Anies Baswedan dalam penanganan virus Corona Survei SMRC bisa menggiring opini Anies kalah dengan Jokowi untuk menangani Corona Menurut Muslim lagi buzzer dan juga lembaga survei sengai jadi sewa untuk membungkam Anies dan semua pendukungnya Anies akan dihabisi segala kebijakannya Kalau di media sosial pendukung Anies akan dijuluki kadal gurun alias kadron Untungnya menurut Muslim, Anies tak perlu khawatir karena masyarakat sudah bisa menilai dengan cerdas siapa yang benar-benar kerja Jokowi dan pejabat lainnya terkait Corona malah meremehkannya Bahkan Muslim Arbi juga mengklaim pemerintah menyewa dokter hewan dan juga selebriti Untuk menyuarakan bahwa Corona itu tidak berbahaya dan dapat segera diatasi Padahal kampanye tersebut sangat berbahaya dan sudah diingatkan oleh ahli kedokteran Begitu pungkasnya Diberitakan sebelumnya, 52 persen warga menganggap Jokowi ini cepat dalam menangani Corona Hasil Survei Saiful Mujani Research Center atau SMRC Mengatakan 52 persen warga menilai pemerintahan Jokowi Dodo cepat dalam menangani Corona Sementara 41 persen lainnya menilai pemerintah cenderung lambat Dari sejumlah provinsi di Indonesia, mayoritas warga di Jawa Tengah dan Jawa Timur Menilai pemerintah pusat cepat dalam menangani COVID-19 dengan persentase 61 persen Sementara warga DKI Jakarta cenderung menilai pemerintah ini lambat dengan persentase 54 persen Dan warga Jawa Barat 41 persen Sedangkan di Survei Sejumlah Provinsi Jokowi Dodo cepat dalam menangani COVID-19 Dengan persentase 73 persen, disusul Jawa Timur 68 persen Dan Jakarta 62 persen Sementara pemerintah provinsi yang dianggap lambat menangani Yaitu Banten dan Sulsel sebesar 50 persen dan Jawa Barat 49 persen Penanganan di tingkat kabupaten kota, kecamatan, desa dan keluarhan juga dianggap lebih cepat Ketimbang perintah pusat Survei ini dilakukan dengan sampel basis sebanyak 1.200 responden nasional Yang dipilih secara acak melalui telepon pada 22-25 Maret 2020 dan 9-12 April 2020 Margin of Error diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen Pemerintah diketahui telah memilih kebijakan membatasan sosial berskala besar PSBB Untuk mencegah penyebaran COVID-19 Namun penerapan PSBB harus diajukan daerah terlebih dahulu Dengan persetujuan Menteri Kesehatan Di lain sisi, survei SMRC mengatakan 62 persen warga DKI Menilai anis ini cepat dalam menangani corona Survei yang digelar oleh Saiful Mujani Research and Consulting Menunjukkan 62 persen masyarakat DKI Jakarta menilai Pemerintah daerah tanggap dan menangani pandemi corona Sebagian besar warga juga menyetujui penerapan membatasan sosial berskala besar atau PSBB di ibu kota Survei menunjukkan 90 persen warga setuju PSBB mampu menjaga virus corona Namun hanya 40 persen warga Jakarta yang setuju Pelanggar PSBB perlu diberikan sanksi denda atau hukuman Ada pun masih ada sembilan masyarakat di Jakarta yang belum mengetahui Pemerintah DKI Jakarta telah memberlakukan PSBB Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebelumnya menyerukan seluruh pelaku dunia usaha dan perkantoran di Jakarta Memperlakukan bekerja dari rumah mulai Senin 23 Maret Anies kemudian mengajukan pemberlakuan PSBB yang kemudian disetujui oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto melalui keputusan Menteri Nomor sekian pada hari Selasa 7 April yang lalu PSBB di DKI Jakarta lantas dimulai pada 10 April dan berlangsung selama 14 hari Anies akhirnya tegas menentang Lohut Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memastikan kendaraan roda 2 atau ojek tetap dilarang Untuk mengakut penumpang dan Anies mengatakan aturan itu mengikuti peraturan Menteri Kesehatan Terkait dengan PSBB di Ibu Kota DKI Jakarta Terkait dengan aturan mengenai ojek atau kendaraan bermotor roda 2 Kita tetap merujuk pada peraturan Menteri Kesehatan terkait PSBB Dan rujukan peraturan Gubernur adalah memang kebijakan PSBB dari Kementerian Kesehatan Begitu kata Anies di Balai Kota Jakarta pada hari Senin 13 April Maka dari itu Anies menekankan kebijakan roda 2 atau ojek tetap pada aturan pergub nomor 33 tahun 2020 Ya ini hanya membolehkan mengantarkan barang Karena itu kita akan meneruskan kebijakan bahwa kendaraan bermotor roda 2 bisa untuk angkut barang secara aplikasi Tapi tidak untuk angkut penumpang Ini akan ditegakkan aturannya Dan ini berlaku juga untuk kegiatan lain yang menggunakan roda 2 Jadi bagi anggota keluarga yang bersama-sama menggunakan kendaraan roda 2 Kalau dia berasal dari rumah yang sama dengan alamat KTP yang sama tidak masalah Tapi kalau motor untuk angkut penumpang sebagai kegiatan usaha Itu yang tidak diizinkan dengan potensi penularan menjadi tinggi Jelas Anies Terima kasih telah menonton!